What's up gue Arief balik lagi di channel Ariefking dan hari ini gue mau berbagi sedikit tips temen-temen ya Tips atau cara yang biasa gue gunakan untuk mengetahui setelan oli samping gue udah cukup atau belum temen-temen Ini versi setelan standar atau versi settingan pompa oli ya temen-temen ya settingan pompa oli Ntar settingan dari tanki beda lagi jadi ini gue fokus ke setelan pompa oli ya buat yang masih ada pompa olinya temen-temen oke Nah ini gue bikin secara umum atau secara garis besar ada 3 tips yang biasanya gue pake temen-temen Dulu awal-awal gue pake motor ini gue pake setelan dari pompa oli Sekarang ini udah gue biarin setelannya standar dan gue settingnya dari tanki atau gue campur di tanki temen-temen Oke tapi sekarang kita fokus di pompa oli dulu 3 tipsnya untuk mengetahui setelan oli kita sudah pas atau belum ya kan Yang pertama itu kita harus tau dulu temen-temen Tau aliran oli kita itu sudah lancar atau belum Nah aliran oli kita sudah lancar atau belum itu ditandai dengan yang pertama Itu sudah keluar asap dari ujung kenalpot Oke keluar asap dari ujung kenalpot Karena kalau keluarnya dari packing sini dan dari sini artinya kalian masangnya belum rapat Jadi tunggu sampai ujung kenalpotnya keluar asap Oke itu yang pertama Yang kedua adalah aroma dari asapnya itu sudah sesuai atau belum dengan aroma oli ketika dia masih mentah Oke dia sudah berasap atau belum Yang kedua aromanya sudah sesuai dengan oli yang kita taruh di tabung oli samping atau belum itu Oke itu dua tips yang pertama temen-temen Ini untuk memastikan bahwa oli dari tabung oli samping sudah mengalir dengan lancar ke dalam ruang poros engkol atau ruang keruk asnya temen-temen Kayak gitu ya Nah kemudian yang ketiga ini adalah tips penentu yang paling sering gue gunakan Untuk mengetahui oli sampingnya sudah pas atau belum Oke yang ketiga adalah kita tes jalan Tes jalan itu Nanti skenario nya adalah Kita pakai jalan ketika mesin sudah panas dan sudah ada asapnya dan sudah beraroma Aromanya itu bisa netral bisa sangit bisa juga wangi temen-temen sesuai oleh sampingnya aja lah gitu ya Oke kita pakai syarat yang ketiga ini ketika aliran oli sudah lancar dan mesin sudah panas Oke karena nanti kalau mesinnya belum panas settingan ininya kita naikin maka dia akan tambah berat tapi kalau mesin sudah panas settingan olinya kita borosin itu akan kelihatan disitu makin enak apa enggak Kayak gitu ya temen-temen ya Nah nanti skenario yang kalian pakai atau yang biasa gue pakai adalah seperti ini temen-temen Tes running di dalam tes running itu yang gue lakukan adalah yang pertama Gue jalan santai Oke Jalan santai dulu pakai setelan ini dipentokin Alias ini pakai setelan standar pabrikan dulu Jangan diotak-atik dulu ya Pakai jalan enak atau belum Enak atau belum Kalau sudah enak coba digas agak kenceng bukan gas pol ya Gas agak kenceng Masih di bawah top speed yang biasa kita pakai gitu Digas tet Wah kok masih agak berat nih Nah ini setelan kalian naikin nih Kasih satu putaran penuh atau dua putaran penuh dulu Habis itu jalan lagi sekitar satu menit sampai dua menit Kok kiranya udah enak Nah disitu kalian boleh gasnya agak dikencengin lagi Tapi jangan di gas pol Oke gas pol tuh gas mentok gak jelas gitu loh Nah makanya disini tiga syarat ini bisa gue biasa gue pakai itu Untuk harian untuk nyari setelan harian dan juga setelan touring doang temen-temen Beda ya dengan gas pol Gas pol itu kan buat kayak drag agak-agak balapan gitu ya Ini gue gak rekomen ke situ Gue cuma rekomen ke harian dan juga Untuk nyari setelan touring Ini kayak gitu Nah kalian gas Ya kan gas-gas agak kenceng gitu Gas-gas ala-ala touring lah ya Itu udah enak apa belum Kalau masih kurang enak Tambahin lagi Tambahin diborosin lagi satu putaran penuh Kalau masih kurang enak Tambahin lagi satu putaran penuh Nah kalau setelannya udah kok kira-kira asepnya tuh udah ngebul banget Berarti ini setelan udah terlalu basah temen-temen Terlalu basah itu juga gak bagus Kalau gak diimbangi dengan setelan-setelan yang lain ya Ini kita fokus di oli samping dan pompa oli ya Kalau setelan udah terlalu tinggi ini Terlalu jauh banget ininya setelan ini Tapi kok masih belum enak Nah ini yang harus kalian ingat temen-temen ya Yang harus kalian ingat Yang pertama adalah spek dari oli sampingnya dulu temen-temen Kita maunya untuk touring kebut-kebutan Kita maunya gaspol-gaspolan Tapi makanya oli samping yang murah Nah itu ya mohon maaf temen-temen Kasian motornya ya kan Budget kita minimalis Tapi pengennya untuk gaspol Untuk balapan bisa untuk touring Itu yuk ditahan dulu temen-temen ya Kemauannya ditahan dulu Oke kalau sekiranya Pakai idemitsu lah minimal ya Ya kalian bisa cek lah di channel youtube gue Ya kan di branda itu Banyak banget rekomendasi oli yang Banyak untuk touring temen-temen Kayak gitu ya 30 ribuan ke atas lah minimal Minimal itu ya orange slow smoke Kalau untuk touring ya Atau akib 2t plus bisa Dan lain-lain lah pokoknya banyak gitu Nah itu kalau oli-oli begitu Masih bisa di gaspol Cuma setelannya disetting lagi Diborosin Gitu Oke Nah kalau pakai oli-oli murah Di gaspol itu kasihan mesinnya Kalian harus tahu Spek oli sampingnya Caranya gimana Lihat di youtube gue Itu udah banyak banget temen-temen Yang kedua Kalian harus tahu Apa spek dari mesin kalian temen-temen Kalau mesinnya standar Di gaspol masih Masih kalah lah Maksudnya masih kurang kenceng Masih kurang enak Ya mesinnya standar kok minta kenceng Gitu loh logikanya Kalau mesin standar ya Tarikannya ya begitu-begitu aja Ya udah kenceng Cuma kalau untuk Nyalip yang mesinnya punya spek lebih tinggi ya Jangan dipaksain temen-temen Kasian mesinnya gitu Oke temen-temen Yang pertama spek oli Yang kedua spek mesin Yang ketiga Kebutuhan kita Kebutuhan masing-masing joki Kalau kebutuhan kita cuma untuk harian Ya berarti kan gak perlu tuh Oli-oli samping untuk touring Oli-oli samping spek balap Spek touring, spek balap Spek apalagi Spek jeraknya itu gak perlu Spek yang murah-murah itu udah cukup Kalau kebutuhannya hanya untuk harian Hanya untuk ngantar sekolah Hanya untuk jalan jarak deket Itu gak usah mahal-mahal Nah kalau kebutuhan kalian itu Sukanya gaspol malem-malem Suka gaspol saat touring Ya mohon maaf temen-temen Jangan pakai oli yang murah Terutama kayak ninja NSR ya kan dan lain-lain Yang motornya spek-speknya itu Spek udah modern itu Jangan kasih oli-oli murah temen-temen Kasian mesinnya Kayak gitu temen-temen ya Tahu spek oli Tahu spek mesin Tahu kebutuhan masing-masing temen-temen Kalau sekiranya kebutuhannya Suka kebutuhan ya minimal 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 itu kalau gue saranin ya Minimal itu total High performance 500 juhat temen-temen Minimal itu Kalau bisa dapet mesh run Ya bagus Kalau bisa dapet Idemitsu ya bagus Kayak gitu Dengan catatan Setelannya diborosin Ya cari sesuai Selera kita Kemudian Ya minimal diborosin Dan juga Jangan pelit sama duit temen-temen Kalau mau mesinnya awet Kayak gitu Oke Itu tiga tips dari gue Untuk mengetahui apa Setelan kita udah pas Atau belum temen-temen Kuncinya ada Tips Ada di tips yang ketiga Yaitu tes running Oke Ngetesnya ya jalan santai Kemudian agak ditarik Kalau udah cocok ya sudah Setelannya gak usah ditambahin lagi Karena kalau terlalu boros Akan bahaya buat busi Kemudian Bikin Apa ya Ring piston itu Serat Karena Dicelah-celah bagian dalam pistonnya Itu kan ada celahnya tuh Nah itu kalau dia kemasukan kerak Akan kaku Dan dia berisik temen-temen Bikin mesin berisik Kemudian bikin bagian poros Engkolnya kotor Itu kalau setelannya Terlalu boros Kayak gitu temen-temen ya Oke Segitu aja temen-temen Bagi yang mau nambahin Bisa tulis di kolom komentar Dan kalau gue ada salah ngomong Boleh banget dikoreksi temen-temen ya Oke Thanks for watching Dan sampai jumpa di video gue selanjutnya Temen-temen